hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali kali ini bimbang duduk-duduk manis nyanteng maksudnya banyak perjalanan kita buat tutorial ya bimbang duduk-duduk manis tidak ada gunanya yang nyanteng kita buat tutorial dulu tutorial apa ya nah ini masih banyak kerja nih sebagai seorang user itu kepikiran ya kalau belum ada yang selesai ini ada TV TV LCD ini juga speaker-speaker aktif masih banyak ya yang belum kita kerjakan sambil mengerjakan kita buat tutorialnya kita TV LCD LCD Sanyo ini 24 in kita coba nyalakan busanya bagaimana ini belum saya bongkar ini kita tombol ternyata tidak mau menyalakan TV Sanyo ini 24 in LED nya kuning agak kemerahan LED nya sebelum kita bongkar terlebih dahulu yang belum pencet tombol di bawah silahkan biar tidak ketinggalan video kami terbaru ya kita cabut langsung kita bongkar TV nya ini TV Sanyo mudah-mudahan hari ini rojeki ya oke langsung saja kita matikan TV nya dulu kita bongkar TV nya oke kita bongkar TV nya oke gak wow ini ya bentuk dalemannya ini PSU nya dan ini ada mainboard seperti ini ini ada mainboard ada tulisannya ini untuk voltase ini semuanya ada tulisannya ini untuk voltase kita cek dulu voltasenya ya voltase ini kita cek bagian mana yang bermasalah ya oke kita cek dulu PSU nya untuk tegangan 5 voltnya dulu yang merah ini PS on ini TV nya sudah hidup ya hidup lampunya saja tapi ada warna merahnya yang nyala ini seharusnya kalau setat itu warna hijau saja ini ada merah ya merahnya ini PS on nya tidak ada tegangan hanya 0,10 ini biasanya ini tegangan 5 volt ini untuk PS on kita harus lanjut ke 5 volt ya tegangan 5 volt nya setelah 5 volt keluar kita lanjut di 12 volt 12 volt tidak keluar terus 13 volt 13 volt juga tidak keluar ya berarti permasalahannya itu PS on tidak keluar di mainboard ya di mainboard ya di mainboard nya ini di sini bermasalahnya berarti ya oke kita matikan dulu TV nya langsung kita cek nyetok ini satu persatu ini ini dia mainboard nya error ini ya karena lednya merah-hijau itu menyala ini error berarti karena tegangannya mungkin drop atau gimana langsung kita cek dulu semua LW nya kita matikan dulu TV nya ya kita cek menggunakan ESR meter ya ini sudah saya rubah menjadi ESR ini ya untuk elko nya kita cek apakah ada yang kering untuk elko nya mulai dari sini dulu ya ini untuk elko nya jarum bergerak ya berarti normal terus yang ini ini juga bergerak normal terus yang kecil ini ini tidak bergerak sama sekali untuk elko elko 10 mikro 16 volt satus mikro nya juga mau bergerak nah ini 10 mikro juga bergerak kalau masih normal itu jarumnya bergerak terus kita lanjut ini juga tidak bergerak ini juga tidak bergerak ini juga tidak bergerak ini bergerak ini juga tidak bergerak ini ya terus lanjut ini bergerak bergerak berarti yang sudah kering ini ya 10 mikro semuanya 10 mikro 1 10 mikro ini 1 2 ini 10 mikro ini ini terus ini ya 1 2 3 4 5 nah langsung kita coba ganti untuk elko ini semoga TV nya bisa normal kembali aku pakai Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton